Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Azbandi Lozain Dari ARZ Podcast Kita akan membahas sesuatu yang mungkin Belum tertikirkan oleh Pemirsa sekalian Saya juga belum memikirkan apa Karena terserah ini spontan Tapi tiba-tiba saya berpikir sesuatu bahwa Yang namanya Kejadian kemarin Tadi barusan Itu bisa menjadi sumber inspirasi ternyata Satu Ada orang Pas melihat eh Azband Ternyata bisa Saya akan membahas ini Tiba-tiba ada yang bilang Kalau bisa Kamu itu cocoknya ngurusin Atau membahas tentang masalah agama Emangnya tampang saya kayak Ustadz apa ya Agama banget Tapi padahal serencana saya itu ada banyak hal gado-gado Nah Langsung Dia bener-bener serius Langsung memberikan ide Ini Tolong bahas ayat ini Ayatnya udah ada Pemirsa Nggak usah khawatir Materi banyak Di belakang nunggu Nah kemarin ada lagi yang nanya Eh gimana Oke baik Oke Bagus Nah dia ngasih Rekomen bagus Oke Pak Azband bagaimana Kalau Seperti yang kemarin kemarin itu Kamu suaranya bagus disitu Nah saya pikir Kan saya pernah Nyanyi Terus saya upload Nah dia bilang suaranya bagus Nah akhirnya saya siapin lagu Tapi sebelum benar-benar siaran Saya tanya Saya telepon Eh Terus dia bilang Bukan nyanyi Ngaji Oh ngaji tuh Oh maksud kamu ngaji Nah kok lucunya Konten yang saya sudah persiapkan Untuk nyanyi tersebut Dengan yang dia maksud Untuk ngaji itu Ternyata Kelop Apa itu hadirin Saya akan rencana tentang La ilaha illallah Lagunya Roma Yang bunuh ini La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Nah begitu tuh laganya Terus kemudian Ada lagi yang lain Udah Cocoknya kamu itu Siapkan untuk wawancara Orang-orang dan tokoh-tokoh terkenal Siapa kira-kira Misalnya Yang terkait dengan Kerajaan Arab Saudi What Siapa tuh Emangnya gue siapa Masuk ke lingkaran yang bergenauan Nah tapi paling tidak Ada ide Namanya juga ide ya Bebas Ada juga yang bilang begini Yaudah Sekarang lagi Musuh usum Kalau cek orang sunnah Usum Kerusum Usum naot ainate Usum corona Nah bagaimana Kalau kita bahas corona Itu mah gak usah dipikirin Hadirin Itu pertama kali Yang ada di dalam Bilang pikiran saya Dan teman-teman Kero di belakang Juga bahas tentang corona Karena kenapa Yang real Gara-gara corona Kita jadi begini Gara-gara corona Lockdown Ngomong-ngomong soal lockdown Ada lagunya hadirin Lockdown Lockdown Eh itu bukan lockdown 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 Salah Oke nanti Kalau ada yang bisa jago Bikin Yang lewat berikut ini Iklan Tolong dimunculkan lagunya ya Lovehut Sebentar saja Karena maksudnya kesono Nah Akhirnya waktu itu Pas pertama kali muncul lagu corona Waktu itu Eh bukan lagu corona Maksudnya kasus corona Tiba-tiba saya ingat Saya bilang sama teman-teman Tuh ada saksinya tuh Kayaknya Roma Irama dulu Pernah bawain tuh Lagu corona Zaman bien Cek orang jawa nama Cari nombong jawa Zaman bien Zaman dulu Gimana lagunya Teman-teman nanya Penasaran Saya bilang begini Mengapa emang Mengapa Berjudi itu haram Corona Eh corona Merusak pikiran Mencuri juga haram Corona Eh corona Merugikan orang Tuh kan Tuh kan Ada ketawa tuh Saya bilang begitu Wah itu maka renak Katanya bukan corona Corona Udah Terus kemudian Gak lama kemudian Ternyata bener-bener Hadirin Pemirsa sekalian Saya kaget tuh Ada yang kirim Ke whatsapp saya Lagu Roma Irama Judulnya Corona Ternyata muncul juga tuh Yang sebenarnya Nah itu saya Ngomong bercanda gitu Jawa sebelum Roma Irama Bikin lagu Yang sebenarnya corona Karena ada yang bilang Yaudah Hapalin tuh lagu Sampai sekarang Belum saya hafal Hadirin Karena kenapa kakak sempet Kita kan orang siibang gitu loh Sombong amat Nah Nah terus kemudian Muncul lagi ide Apa itu Tentang haji Nah haji nih hadirin Ini lagu ya seksi Karena kenapa Kemarin Konon katanya Seperti mana yang Sebagaimana yang kemarin Saya sampaikan Orang sudah bilang Kalau nanti haji Ada Saya akan dapat Uang banyak Saya akan Kerja lumayan Ada jamaah Saya banyak uang Nanti saya akan Beli ini Itu bla 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 Udah menghayal Tidak ada orang Tiba tiba haji Tidak jadi Waduh Gubrak Sedih Mbak anak yang sedih Hadirin Ada yang di sana Sudah menunggu Kalau nanti haji Jadi akan begini Ternyata Ya Allah Tidak jadi Aturan bayar utang Kakak jadi Bayar utang Padahal yang sana Nagi-nagi Aturan buat hidup Sehari-hari Gak bisa Ya Allah Gimana kehidupan Kita akan datang Masa mendatang Ini subhanallah Udahlah Gara-gara corona Terdampak Ekonomi Mas Allah Yang mempengaruhi Kehidupan Sehari-hari Ada yang sudah kerja Yang tadinya Bisa buat Kehidupan Sehari-hari Tiba-tiba Kagak kerja Kagak ada Pemasukan Kemahanya gak Situ hadirin Pemirsa Kan kasihan Aman Kasih banget Mereka Makanya kemarin Pas waktu Jadi kekuapannya Pemikiran Ramadan Pada saat Ramadan Kemarin Pokoknya Kalau bisa Kita utamakan Orang yang Paling Membutuhkan Yang kira-kira Terdampak Ekonominya Dan ternyata Itu banyak Pemirsa Teman-teman Disana Sudah berusaha Sebanyak Mungkin Mencari data Dan informasi Tapi Wah kemampuan kita Entah kenapa Yang kita inginkan Banyak Ternyata Duitnya Tidak banyak Ini pula Kendalanya Ya kasihan Kalau orang Mau Harusnya Bisa berjakan Yaudah Keluarin Buat apa Sih Duit Edah Sombong Amat Besok bisa dicari Kerjaan ada Ngasih sakit Paling seberapa Kita kan juga Ngasih ke Orang yang musyakit Cuman 100 rial 100 rial Cukup buat Berapa hari Paling seminggu Tapi kalau seminggu Bisa 10 sehari Bisa lagi 20 30 Bisa Ada 10 seminggu 100 Tapi Kenyataannya Kan kagak bugono Iya gak Cukup gak sih Hadirin Ya kagak lah 100 paling berapa hari Paling satu hari 20 jam setengah Nah makanya hadirin Kita berusaha Ternyata Tuhan Mementukan lain Tidak banyak yang Meluarkan zakat Makanya kemarin Sempat ada Ngobrol-ngobrol nih Dengan para Expatriat Yang mungkin dihadiri oleh Para pejabat-pejabat Saya sedikit ngusulin Kalau bisa nih Kan udah nih KJRI KBRI Dari dana yang Subhanallah Semangatnya luar biasa Dan orang-orang Juga berjabat Membantu Terkumpulah dana Ada BLT 1 BLT 2 Ribuan orang Dan sudah banyak Subhanallah Terima kasih buat Bapak-bapak KJRI Terima kasih buat Bapak-bapak KBRI Itu luar biasa Dan sangat membantu Nah masalahnya Kita juga Gara-gara corona nih Pemirsa sekalian Di Indonesia sana Seluruh kementerian Dipotong Dananya Kita juga disini Dipotong Dananya Akhirnya Tidak bisa banyak Memberi bantuan Jangankan bantuan Buat kita saja disini nih Kurang banyak Buat menghidupi Kegiatan Sehari-hari Baik itu perwakilan KJRI maupun KBRI Di Arab Saudi Nah sementara disana Banyak yang berharap Nah itu sudah nih Sudah luar biasa Keren TOP deh buat KJRI Bapak-bapak KJRI Dan Bapak-bapak KBRI Kita sebagai warga nih Mengapresiasi pekerjaannya Perhatiannya Dan kepeduliannya Kepada BNI Kita di Arab Saudi semua Terima kasih sekali lagi Nah Kita dateng nih Sebagai pengurus Dan ada Pengurus masjid Dan kemudian Entah kenapa tuh Siapa lagi yang ngurusnya Sejadi ketua penitian Boberang lah tuh Hehehe Orang biasa ngurus apaan Dia suruh ngurusin gituan Nah Tapi saya mikir Wah ini kesempatan nih Kali aja Pemirsa Gara-gara ini Dosa-dosa saya yang banyak Dulu kepotong Dikit-dikit Ya kita juga semua sama lah Banyak dosa Dan banyak masalah lo yang agak gimana Gitu lah Ya barangkali Dengan perhatian terhadap Nomoran kita sedikit Ada berbagi Nah Tapi dari situ Pemirsa saya melihat Subhanallah Ternyata Di luar sana Banyak sekali Yang terdampak Dan tidak pernah kita bayangkan Nah ketika saya datang Memasuki tempat-tempat Yang tidak pernah saya tahu Wah ternyata begini loh Kehidupan di Arab Saudi itu Hehehe Ada tempat-tempat Yang kita tidak pernah bayangkan Dan kita tidak pernah tahu Yang ternyata Kehidupan mereka Subhanallah Terdampak Gara-gara Corona Dan gara-gara Masalah Kehidupan Yang Sekarang ini Melanda di mana-mana Terutama di Arab Saudi Apa itu Masalah Ekonomi yang terhambat Baik gara-gara Corona Maupun masalah yang lain Masalah krisis ekonomi global Yang dampaknya kemana-mana Nah udah begitu Pemirsa sekalian Datang lagi haji Arab Saudi Apa kelebihan Arab Saudi haji Umroh Ternyata 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 Ada Sebuah keputusan dari Menteri Agama dan dari Indonesia Bahwa tahun ini Indonesia Tidak Menyelenggarakan Haji dan tidak mengerimkan jamaah haji Akhirnya Yang tadinya Orang-orang yang penasaran Terlampiaskan penasarannya Dengan sebuah keputusan Yang tidak menyenangkan Pemirsa sekalian Apa itu Harapan Tinggal harapan Nikmat uang yang dibayangkan Tidak mungkin Dan tidak akan datang Ke kantong-kantong mereka Nah inilah masalahnya Pemirsa Iya hadirin Makanya Ketika tadi Sudah penasaran Penasarannya terlampiaskan Tapi ternyata Harapan Tinggal lah harapan Harapan tidak sesuai dengan kenyataan Nah Disini yang dibutuhkan adalah Kesabaran Pemirsa sekalian Sanggup gak sih Kita menerima kenyataan seperti ini Nah udahlah Ini kenyataannya Karena kita belum tahu Apa yang terjadi Di masa yang akan datang Dalam waktu yang dekat Nah demikian juga Besok Mau membahas apa nih Pemirsa Ada sih Tapi rahasia Ntar jangan Jangan tahu dulu nih Nah Saya juga lagi bingung Kira-kira apa Jujur Karena kita lagi mikir Kira-kira cocoknya apa Nah Tapi pemirsa sekalian Apapun itu Insya Allah Kita akan membahas berbagai hal Sebagaimana yang saya katakan tadi Bocorannya Ya seputar itulah Gak jauh-jauh untuk yang sekarang-sekarang ini Untuk yang besok-besok Gimana nanti Iya gak Oke demikian saja Mudah-mudahan Kebersamaan kita Pada kesempatan Yang berbahagia ini Akan bisa menghibur bagi yang terhibur Dan bisa menambah wawasan bagi yang kakak punya wawasan Ada wawasanya kurang banyak Atau paling tidak Ya kenalan sama saya lah Kita kan baru kenalan nih Mohon maaf ya Namanya kenalan kan ya Tidak kenal maka tak sayang Tidak sayang maka tak cinta Tidak cinta maka tak nikah Tidak nikah maka tak punya anak Panjang amat Nah begitu hadir Oke pemirsa sekalian Terima kasih saya Azman Dari jendara malam Menyampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wabilai taufiq wal hidayah Wa wawul muwafiq Ila akumiturik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh